Aku sama Dimas, sama Mbak Gigi, yang lagi ngobrol, Bos Raffi manggil. Sayang! Hah? Mbak, Mbak, jangan kasih tau Bos ya, Mbak. Sayang! Kenapa sih? Sayang! Kenapa? Sayang! Kamu udah sampe? Ya. Sayang! Kenapa? Sayang! Tiba-tiba Raffi manggil aku. Nyariin Omeri, gitu. Kamu sampe? Udah. Udah, bos. Udah selesai 50. Ke suara lu kayak si Merry sih, kayak si Merry. Nggak, bang. Suara aku emang kadang nyirip Merry, kadang nyirip Gak Sonson gitu kadang. Eh, suara lu kayak Merry tadi. Suara lu kayak Merry tadi. Udah, udah beres. Udah, udah dapet 50 bungkusan, mah. Mantap. Setepes. Stop! Ini. Si Merry beneran, nggak ada. Aku tuh kesel banget sama si Merry kalau bisa dipecat, pecat aja. Bukan ya? Tadi dia ngilang-ngilang mulu. Iya sih, mungkin ada keperluan, bos. iya mungkin ketemu temennya pacarnya atau siapa gitu aku meeting Zoom dulu ya Zoom Zoom enak aku ke kantor dulu ya mau ada meeting saya Zoom pas aku lagi duduk tiba-tiba Mary nyamperin sambil ngendap-ngendap Hai 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 Mbak sih ah Mbak sih sini kata-kata kiri-kiri dulu mbak omong-omong Mbak Mbak aku tuh ada tawaran dari temen aku pengen jadi apa asisten artis Bollywood Mbak iya gimana saya mau ngomong-ngomong apa Mary haaah Mbak ini 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 aku ngomong sama Mbak Gigi dulu aku ntar gak tau ngomongnya ke bos rapi itu gimana bos rapi hari ini marah-marah mulu karena aku katanya salah ini salah iya Mbak 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 mulu itu dia Mbak aku tuh disuruh sama temenku ditelepon katanya mau gak jadi asisten artis Bollywood haaah aku kebetulan artis Bollywoodnya itu kan sebanyak yang seneng banyak yang nge-fan Mbak gak apa-apa ya Mbak Tina dah tau namanya Mbak Gigi kan tau aku suka nge-fan sama India India gitu haaah Mbak gimana dong Mbak ngomongnya ke bos gak tau ah gak ikut-ikutan Mbak tolongin aku dong Mbak bantuin ngomong dong sama bos nah gak tau ah gak ikutan gak tolong dong Mbak Mbak emang Mbak itu tega ninggalin aku sama Rafi sama Rafathar sama si adek aku pas bawa Gigi ngomong gitu sebenernya sedih banget aku tuh kayak pengen mau nangis tapi ini kesempatan aku sebenernya sih aku gak tega Mbak ninggalin Mbak semuanya tega tega coba bayangin coba bayangin iya sebenernya sih gak tega kalau selalu itu Mbak cuman aku pengen nyobain dulu yang ini boleh gak nyobain aja dulu pengen asisten artis Bollywood buat anak kok coba-coba pas lagi ngomong-ngomong bisik-bisik tiba-tiba bos Rafi dateng gak lama bener Rafi nyamperin kan karena denger aku ngomong sendiri ya gak bisa Mamin Atta atau aku gak ikut-ikutan ah kalau kayak gitu Mbak tolong jadi ini bantuin ngomong aku ngomong bro bantuin ngomong Mbak ya gak bisa aku mah gak jatuh ikutan kayak gitu Baaa hei kamu ini terutupin dari aku ya kamu belajar bohong ya aku ya kamu belajar bohong dari aku ya iya aku mau ikutan bohong ya gak boleh kamu bohong aku pernah bohong lah aku selalu jujur sama kamu ngapain kamu ngumpet-ngumpetin kelakuan jeleknya dia Mbak sekarang mau ikut-ikutan jadi membohong kayak gak boleh kamu bohong kecuali kalau aku jujur kamu tidak bagus iya sekarang ya udah keterlaluan udah gak bercanda-bercanda lagi keterlaluan apa lu udah banyak bohong sekarang ngomong gue ya udah seenak didak loh udah kayak artis lu gua aja sebagai bosnya dibohong-bohongin terus sama lu ya kamu kalau marah mirip batang merapaknya iya 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 bos maaf bos kasihan dong istri gue yang tercinta ini kan udah dibantuin di mas udah ada di mas kan ada lu juga lu harusnya juga bergerak dong bekerja dong mbak gigi gak marah kok sama aku bos ya aku yang marah kalau dia gak berani marah sekarang gue yang marah udah capek aku mah marah-marahin dia mah udah males iya udah abis tenaga atau gak marah-marahin lu tuh udah ngenating udah ngenating iya gak bisa besa inggris juga ya gue lagi marah i'm angry you know angry you know angry i'm very very angry lapar hungry ini angry marah you know angry is marah hungry is lapar i'm angry because angry with you mother father mbak apa artinya mbak bapak ibu bilangnya nanti kekeluarga lu kesalahan lu banyak gue potong gak jilo 6 6 apa 6 juta 6 apa 6 bulan 6 bulan 6 bulan lu gak digaji apa bos kan saya cuman ngelakuin salah gitu kok sampe 6 bulan sih dipotongnya gak gitu juga kali bos sekali berponjong gak iya mau bertanggung jawab cuman ntar dulu bos halo gue lagi ngomong lu nelfon lagi oh iya serius hari ini juga iya 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 makasih eh gue lagi marah lu tepon tepon ya gak sopan lu ya lo gue potong gajinya berapa 6 bulan 6 bulan boleh ulangin lagi boleh gak meri muhammad sadili dengerin baik baik ya saya sudah marah dan saya sudah murka jadi saya akan potong gaji anda 6 bulan tidak bergaji huat 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 selamat menikmati